Intro Om Swastiastu, Halo sahabat, apa kabar kali ini kita akan belajar bersama tentang Sosiologi ya? Apakah ada yang tahu apa saja sih ciri-ciri Sosiologi yang membedarkannya dengan umum lain? Nah, ini dia ciri-ciri Sosiologi. Ciri yang pertama adalah Empiris, artinya Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang didasari pada observasi yang dilakukan terhadap penyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Ciri yang kedua adalah Teoritis, artinya Sosiologi merupakan ilmu yang disusun berdasarkan abstraksi dari hasil pengamatan. Ketiga adalah Kumulatif, artinya Sosiologi disusun atas dasar teori yang telah ada, kemudian diperbaiki dan diperluas untuk memperkuat teori terdahulu. Ciri keempat adalah Persifat Non-Etis, artinya Sosiologi tidak melihat baik atau buruknya, namun berfokus pada penjelasan tentang bagaimana permasalahan itu terjadi. Nah, selanjutnya kita bahas objek kajian Sosiologi ya, ada dua objek kajian Sosiologi yaitu objek material dan objek formal. Objek material umumnya berupa gejala-gejala sosial yang muncul dan kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan. Sedangkan objek formal adalah proses-proses yang membuat manusia menghasilkan gejala sosial, misalnya interaksi, relasi, dan komunikasi. Nah, untuk lebih memahami objek kajian Sosiologi tersebut, dapat kita lihat dari beberapa contoh realitas sosial yang bisa kita amati bersama. Ini dia contoh realitas sosial yang menjadi objek kajian Sosiologi. Contoh pertama adalah permasalahan sosial. Permasalahan sosial menjadi objek kajian Sosiologi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya antara lain adalah kemiskinan, penangguran, perjudian, pencemaran lingkungan, dan perdagangan manusia. Yang kedua adalah perubahan sosial. Contoh konkretnya adalah berkembangnya transaksi jual-beli yang sekarang dilakukan secara online, di mana antara penjual dan pembeli tidak harus bertetap muka. Ketiga adalah nilai dan norma sosial. Nilai dan norma itu berbeda ya. Bedanya adalah nilai merupakan prinsip dasar yang dianggap penting bagi masyarakat, sedangkan norma merupakan petunjuk atau perilaku sebagai bentuk nyata dari nilai. Yuk cari nilai dan norma sosial yang ada di sekitarmu. Yang keempat adalah hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan antara individu atau kelompok untuk saling berinteraksi. Yuk perhatikan ciri-ciri hubungan sosial berikut ya. Kelima adalah struktur sosial. Berdasarkan bentuknya, struktur sosial dibedakan menjadi stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Untuk stratifikasi sosial, contohnya adalah wujud sistem kasta di Bali. Sedangkan contoh diferensiasi sosial adalah pembedaan berdasarkan suku, ras, dan agama. Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perpindahan status seseorang atau kelompok sosial dari suatu lapisan sosial menuju lapisan sosial yang lain. Yang ketujuh adalah kelompok sosial, yaitu kumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pula interaksi yang terorganisasi secara berulang-ulang serta memiliki perasaan dan kesadaran bersama akan keanggotaannya. Yang terakhir adalah status dan peran sosial. Status adalah posisi seseorang dalam masyarakat dan sifatnya statis. Sedangkan peran sosial adalah setingkat laku yang diharapkan muncul dari seseorang yang memiliki status tertentu dan sifatnya dinamis. Nah, selanjutnya kita bahas tentang fungsi sosiologi dalam masyarakat ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah, terutama berkaitan dengan masyarakat, tidak lepas dari pelan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain untuk membuat perencanaannya lebih tepat dan matang sebagai dasar penentu kebijakan. Kedua, fungsi dalam pembangunan sosial. Sosiologi berfungsi memberikan informasi terkait dampak sosial dari pembangunan. Ketiga, sosiologi berperan memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah sosial. Dan keempat adalah fungsi sosiologi dalam penelitian sosial. Sosiologi berfungsi untuk memahami dan menjelaskan gejala sosial secara logis dan ilmiah. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kali ini adalah, kedepannya, sosiologi diharapkan nampu melakukan penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran dan upaya penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat. Nah, sahabat, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya Nani Irnawati, guru sosiologi SMA Negeri 1 Denpasar. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.